Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walaafiat Oke pada video kali ini kita kembali lagi menyampaikan update informasi Untuk varian Kawasaki ZX25RR ya Nah disini di hadapan kita udah lengkap ya sob ya Ada Kawasaki ZX25R tipe standar yang warna hitam Kemudian varian yang kedua ada Kawasaki ZX25R ABS SE Nah untuk yang ABS SE itu ada dua varian warna ya Ada warna merah dan warna biru ya Kemudian varian yang ketiga itu ada ZX25RR Nah untuk ZX25RR itu hanya ada satu warna yaitu warna hijau Jadi pada video kali ini kita akan melihat lebih detail Apa aja sih perbedaannya dari ketiga varian yang tersedia ini Jadi nanti supaya teman-teman yang mau beli ZX25R itu gak bingung ya Apa sih bedanya yang standar yang ABS SE dan yang ZX25RR ya Jadi ada tiga varian dia yang berbeda Itu yang akan kita sampaikan informasi pada video kali ini nanti Untuk perbedaannya apa aja dan pastinya kita juga akan menyampaikan informasi harganya Sementara untuk spesifikasinya Ketiga varian ini semuanya sama ya untuk spesifikasi mesin ya Saya sampaikan informasinya sekilas Untuk spesifikasi mesin disini menggunakan mesin 249,8 cc Ya kita genapkan jadi 250 cc ya sob ya Empat silinder segaris dapat menghasilkan tenaga sampai 51 PS pada 15.500 RPM Oke itu dia untuk spesifikasi mesinnya ya Kemudian kalau seperti yang lain-lain sudah pastinya menggunakan radiator Transmisi 6 percepatan ya itu udah umum lah sob ya Kemudian dari segi beratnya juga sama 181 kg Kemudian kapasitas tanki sama semuanya itu dapat menampung bahan bakar sampai 15 liter ya Kemudian untuk roda yang digunakan juga sama semua sob ya Jadi roda belakang itu ring 17, depan ring 17 Dan ban yang digunakan, ban belakang itu lebarnya 150 dan ban depan itu 110 Nah jadi untuk spesifikasi-spesifikasinya semuanya sebenarnya sama Jadi yang membedakan nanti adalah fitur ya seperti quickshifter Kemudian ada juga aksesoris-aksesoris Nah itu aja yang membedakan nanti sob Dan itu yang mau kita dengarkan pada video kali ini Oke nah jadi kita lihat ya langsung ya kita ambil dari yang tengah-tengah dulu sob ZX25R ABS Nah untuk ZX25R ABS SE itu udah pasti untuk pengeremannya ABS ya sob ya Oke pengereman menggunakan pengereman ABS Kemudian untuk Kawasaki ZX25R ABS ini fiturnya udah termasuk juga udah ada quickshifter sob Nah ini nanti yang membedakannya dengan yang tipe standar yang warna hitam Oke kita ulas lagi ya Untuk ZX25R ABS SE itu fitur quickshifter sudah disematkan pada ZX25R ABS SE ini Kemudian ada juga aksesoris seperti ini ya sob ya Frame slider Nah ini dia udah dapet frame slider langsung dari pabrikan Kemudian nanti untuk pembelian ZX25R ABS ini juga langsung mendapatkan single seater sob Nah ini untuk yang terpasang disini masih jog standarnya ya untuk boncengannya ya Nanti single seaternya udah langsung juga kita berikan nanti sob Untuk pembelian ZX25R ABS SE ini Oke kemudian apalagi ya harganya pasti berbeda nanti sob Nah untuk ZX25R ABS warna merah ataupun warna biru Ini kita jual dengan harga 134 juta rupiah 134 juta rupiah OTR Riau Nah itu dia ya sob ya Kemudian nah kita bandingkan dengan yang standar ya Yang standar Nah kalau tadi pengereman untuk ZX25R ABS itu menggunakan ABS pastinya Untuk yang ZX25R tipe standar yang hanya ada satu varian warna hitam aja Itu pengeremannya non ABS ya sob ya Nah oke itu perbedaan yang pertama ya Jadi yang standar itu pengeremannya non ABS ya Kemudian berikutnya fitur quickshifter tadi sob yang membedakan Nah kalau Kawasaki ZX25R ABS SE ini Itu udah langsung fitur quickshifternya udah langsung bawaan dari pabrik Nah kalau untuk yang tipe standar ini belum ada quickshifter sob Nah jadi pertanyaannya kalau misalnya teman-teman beli ZX25R tipe standar Bisa ditambah nggak nanti quickshifternya Kalau itu pertanyaannya kita jawab bisa ya sob ya Jadi untuk mengaplikasikan quickshifter pada ZX25R standar ini ya biayanya mungkin sekitar 4-5 jutaan lah sob Jadi itu pembeda yang kedua ya Jadi yang pertama tadi pengereman yang ini non ABS untuk tipe standar Kemudian yang kedua quickshifter Kemudian yang ketiga itu adalah aksesorisnya sob Nah kalau pada Kawasaki ZX25R ABS Tadi yang udah kita liatkan juga yang warna biru ya Ini udah langsung dapet frame slidernya ya Pelindung coversel pelindung bodi ya Sementara untuk yang tipe standar nah ini masih belum dapet sob Ya bisa kita lihat disini ya Nah itu disitu posisinya untuk frame slidernya ya Jadi untuk yang ZX25R tipe standar itu belum dapet frame slidernya Oke itu yang membedakan Kemudian yang keempat dari aksesorisnya juga sob Single shitter ya Nah jadi kalau tadi yang ABS itu udah langsung nanti single shitternya kita berikan ke konsumen Untuk baik itu warna biru atau warna merah Sementara untuk yang tipe standar warna hitam Ini belum dapet sob untuk single shitternya Oke jadi itu ya sob ya empat perbedaan antara Kawasaki ZX25R ABS SE dan ZX25R tipe standar Dan disamping itu warnanya juga pastinya ya sob ya Kalau yang ABS SE itu warna merah dan warna biru Kemudian ada desain grafis gitu di bagian cover-covernya ya sob ya Kita lihat ya ada garis-garis gitu kan Sementara kalau untuk yang tipe standar ini polos aja Hanya ada logo ZX25R aja di bagian sisi kiri dan kanan bodinya Seperti ini tampilannya ya Nah itu dia perbedaannya kemudian yang terakhir pastinya harga ya Karena beberapa fitur dan aksesoris yang belum ada di Kawasaki ZX25R tipe standar ini Jadi harganya itu lebih murah pastinya ya Jadi untuk ZX25R tipe standar ini kita jual dengan harga 115.600.000 rupiah 115.600.000 rupiah OTR Yau ya Sekali lagi kita sampaikan untuk harga di tiap-tiap kota Biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing Oke ini dia tampilan untuk yang tipe standar ya sob ya Warna hitam aja ya untuk yang tipe standar Oke jadi udah jelas ya itu perbedaannya harga, fitur, dan aksesoris ya Kemudian berikutnya kita akan melihat perbedaan antara ZX25R ABS SE dan ZX25RR Apa bedanya kira-kira ya sob ya Ya yang pertama perbedaannya itu hanya dari liverynya aja sob ya Dari livery dan warna Kalau untuk yang ZX25RR itu liverynya khusus Kawasaki Racing Team Edition Nah jadi liverynya ini sama seperti livery motor balap Kawasaki Racing Team gitu sob ya Warnanya juga warna khas Kawasaki, warna hijau Oke itu perbedaan yang pertama Sementara untuk fitur dan aksesoris yang ada pada ZX25R ABS SE ini Itu semuanya juga ada di Kawasaki ZX25RR ini sob Dan jadi yang pembeda yang kedua selain warna itu Ada di suspensinya sob, mari kita lihat ya Nah ini dia kondisinya penampilan dari suspensi untuk ZX25RR ya Nah untuk suspensi depannya disini ada adjustable nya ya sob ya Jadi ini bisa ada settingannya seperti itu kira-kira Sementara pada ZX25R ABS SE ini belum ada sob Nah seperti itu ya sob ya Sementara pada ZX25RR itu ada untuk suspensi depan dan suspensi belakangnya juga sama sob Ada juga untuk settingannya gitu sob Kita lihat ya untuk suspensi belakangnya Nah ini untuk brandnya sih sama sebenarnya Dari brand Soa juga bisa kelihatan ya sob ya Sorry agak ngeblur Nah ini dia Jadi tersedia Untuk settingan Atau adjustable Seperti itu sementara pada suspensi belakang ZX25R ABS SE Nah itu belum ada ya sob ya Oke Jadi itu yang membedakan Antara ZX25R ABS SE Dan ZX25RR Itu adalah perbedaan yang ketiga ya Saya ulangi ya tadi yang pertama Livery dan warna Kemudian yang kedua Suspensi Model suspensinya Yang ZX25RR sudah bisa disetting Kemudian perbedaan yang ketiga pastinya harga ya Kalau tadi yang ZX25R ABS SE Itu kita jual dengan harga 134 juta Sementara untuk yang warna hijau Yang KRT Edition ya Kawasaki ZX25RR Ini kita jual dengan harga 140 juta 400 ribu rupiah 140 juta 400 ribu rupiah Nah jadi yang membedakannya apa Dengan yang ABS SE Udah jelas ya sob ya Pertama warna delivery Kedua suspensinya Kemudian yang ketiga harga Itu aja Sementara Kalau yang hijau Dan yang warna hitam Dengan yang standar Ya itu pastinya Perbedaannya Lumayan banyak tadi sob ya Yang udah Berbeda Antara ZX25R ABS SE Dan yang standar Itu juga berbeda dengan yang ini Ditambah lagi suspensi Dan harganya Gitu Oke Nah jadi Itu dia udah jelas Kira-kira saya ulangi lagi Untuk perbedaan harganya aja ya sob ya Saya ulangi dari tipe yang tertinggi dulu ZX25RR Kita jual dengan harga 140 juta 400 Hanya ada satu varian warna Warna lime green Warna hijau Kemudian untuk ZX25R ABS SE Tersedia dua varian warna Warna biru dan warna merah Ini kita jual dengan harga 134 juta 134 juta Kemudian untuk yang tipe standar ZX25R ZX25R Hanya ada satu varian warna Yaitu warna hitam Ini kita jual dengan harga 115 juta 600 ribu 115 juta 600 ribu Oh ya untuk yang ZX25RR Tadi untuk Single seaternya juga Dapet nanti ya sob ya Langsung dapet single seater juga Sama seperti yang ABS Kemudian ini pengeremannya juga ABS ya sob ya Jadi fitur-fiturnya ini sama semua Yang ada di ZX25R ABS Semuanya ada di ZX25RR ini Nah plusnya tadi Suspensinya Kemudian liverynya Dan warnanya Itu yang membuat lebih mahal harganya Kemudian untuk yang khusus Yang RR ini juga ada Sudah langsung dapet tank padnya ya sob ya Dapet tank pad Ini pelindung tanky ya Sementara untuk yang tipe lainnya Yang ABS, SE dan tipe standar Itu belum dapet untuk tank pad Oke bisa dilihat ya Nah di bagian tanky Sementara untuk yang ZX25RR Sudah langsung dapet Oke sob Itu dia informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Semoga informasi ini dapat membantu Untuk teman-teman yang Rencananya mau beli Kawasaki ZX25R Di tahun 2024 ini Menjelang hari raya Idul Fitri nanti Ya udah bisa diambil keputusan Yang mana kira-kira yang sesuai dengan keinginan dan anggarannya ya Oke itu dia informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita Seperti otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh